Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kita sampai di bulan April. Ini untuk pembacaan energi cinta dia, orang yang dealing dengan kamu. Zodiac dia apa? Silahkan kamu tonton video ini dari awal sampai akhir. Namun, apa yang saya bacakan di sini bisa saja ini adalah zodiac kamu. Karena energinya vice versa, bisa energi dia, orang yang dealing dengan kamu, atau energi kamu. Tonton juga video pembacaan energi dia, orang yang dealing dengan kamu, zodiac moon, dan risingnya. Siapa tahu ada yang cocok dan mengenak, resonate. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal sebelum saya post ke publik, Silahkan join membership level The Moon, atau The Sun, atau The Hermit. Kamu bisa menonton video ini lebih awal sebelum saya post ke publik karena kamu mendapatkan aksesnya. Baik, kita akan langsung menuju pembacaan energi zodiac kamu. Oke, kita lihat untuk energi cinta dia, orang yang dealing dengan kamu, yang berzodiak, Aquarius, Sun, Moon, dan Rising. Energi vice versa, move and flow. Jadi, tidak akan resonate untuk semua dia, atau untuk kamu juga, ya. Mungkin ini bisa jadi petunjuk, atau penghibur, ya. Bagaimana energi cinta dia? Apa yang dia pikirkan? Bagaimana situasi dia? Apa yang terjadi pada kehidupan dia, yang berzodiak Aquarius saat ini di masa yang akan datang, dan masa lalu yang mempengaruhi? Oke, ya, Victim, Complacency, Bittersweet. Di masa sebelumnya, sepertinya di sini dengan kartu Victim, ya. Ini mental korban Aquarius yang dealing dengan kamu. Dia ngerasa menjadi korban dari semua permasalahan yang terjadi antara kalian. Saya lihat, ya. King of Wands. Diam, beku, dan pasif. Dengan Age of Swords, dia terbelenggu. Ini kamu dan dia masih berkomunikasi. Atau dia akan masih mencoba menunggu kamu untuk memulai komunikasi. Dia masih terbelenggu dengan kamu. Mungkin kamu dengan dia juga masih ada ikatan legal, masih dalam komitmen, atau masih ada urusan yang belum selesai antara kamu dengan dia. Sehingga kartu Age of Swords ini menggambarkan masih ada belenggu yang cukup sulit untuk kalian lepaskan, dan rumit juga untuk dilepaskannya. Dan dengan kartu King of Wands, kalaupun kamu ingin hubungan ini berakhir, sebenar-benarnya maka dia menunggu tindakan dari kamu. Tapi kalau memang kamu dengan dia hubungannya baik-baik saja, masih dalam pernikahan, komitmen, saya rasakan dengan kartu Victim ini, memang dia merasa selalu menjadi korban dalam permasalahan. Tapi karena kamu, untuk sebagian ya, meminta maaf kepada dia. Oke, dia di sini memahami. Tapi semakin sering kamu meminta maaf kepada dia, dia semakin merasa selalu menjadi korban. Jadi, sesekali, saya merasakan kamu tidak perlu juga sering-sering minta maaf sama dia. Walaupun kamu melihat kenyataan harus mengalah, tapi kalau memang kamu tidak salah, lebih baik kamu ajarkan dia untuk meminta maaf dengan kamu. Atau ajarkan dia bagaimana untuk bermental, bukan korban. Karena mental korban itu akan merasa selalu terzolimi. Si, tree of sword. Sakit hati melulu. Tersinggung melulu. Sensitive ini orang ya. Jadi, kamu dealing dengan seseorang yang mudah sekali sakit hati, mudah sekali tersinggung, dan mudah sedih di sini. Jadi, perasaannya sangat halus sekali. Oke, kita lanjut untuk saat ini ya. Ada komplasensi. Nah, ada seperti kepuasan batin di sini. Apa yang dirasakan? Tree of cups. Oke. Apa maksudnya ini ya? Oh, devil. Oke. Jadi, dia di sini seperti membalas dendam sama kamu ya. Membalas dendam secara halus dengan menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan ini. Sementara, dia dengan kamu di sini masih ada ikatan ya. Ikatannya, age of sword, artinya belenggu. Dia masih tetap ingin bersama dengan kamu. Kamu juga dengan age of sword masih terbelenggu. Dengan harapannya terhadap dia. Ingin melepaskan hubungan, tapi belum bisa. Mungkin karena ada anak, kalau kamu sudah memiliki anak, atau memang ada peran orang tua, atau memang sulit untuk mengurus administrasi perpisahan kalian. Jadi, takut untuk berpisah. Takut untuk melepas satu dengan yang lainnya. Takut lebih sakit. Tapi, mempertahankan juga di sini merasa lebih sakit lagi dan temponya juga tidak tahu kapan akan berakhir. Sehingga, ada yang terjadi di sini, salah satunya menghadirkan orang ketiga. Karena saya tarik energi dia yang di link dengan kamu, Aquarius, maka di sini besar kemungkinan ya Aquarius yang menarik orang ketiga dalam hubungan ini. Sehingga di sini, dia merasa puas, sudah membalas dendam, membalas sakit hatinya sama kamu. Devil, dia mengikuti sisi gelapnya di sini ya. Dan lama-kelamaan, dia di sini tergantung dengan third party-nya. Three of pentacles Oke, di sini dengan three of pentacles, iya. Dia ingin kamu lihat, dia juga bisa. Dia ingin kamu tahu bahwa bukan kamu saja yang bisa berbuat, dia juga bisa menyakiti hati kamu. Karena di sini dia merasa mental korbannya selalu muncul ya. Jadi, dia melakukan ini pun masih tetap membenarkan apa yang dia lakukan. Walaupun dia selingkuh, pasti dia ngomong, ini semua gara-gara kamu. Saya begini karena gara-gara kamu. Ya, ini. Oke, dengan bittersweet di outcome-nya, saya lihat. Page of sword Nine of cups Ace of pentacles Page of sword Peter sweet Jadi, saya merasakan di sini Kamu jual dia beli Ini nih, akibat Masalah dibiarkan begitu saja Ambigu Jadi, kalaupun di sini ada kemarahan, ada kesalahan, ada ketersinggungan Baik-membaik begitu-gitu saja Jadi, tanpa ada kata maaf, tanpa ada pengakuan Akhirnya Emosi yang terpendam, kemarahkahan, dan kedongkolan yang terpendam itu meledak dan terekspresikan dengan third party relation Banyak cara untuk mengekspresikan kedongkolan itu Tapi di sini, untuk kamu yang dealing dengan Aquarius Ada ekspresi terkait dengan third party relation-nya Dengan Ace of pentacles dan Page of sword Saya merasakan di sini Dia merasa sangat bahagia Bersama third party relation-nya Dia menemukan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan dari kamu Walau di sini dia merasa masih ingin bersama dengan kamu Tapi, semakin lama Saya katakan tadi dari awal ya Semakin lama, dia semakin asyik dalam third party-nya Karena di sini Devil mengikat dia Semakin ketergantungan Semakin menikmati Bittersweet Dan Nine of Cups Semakin nyaman dengan situasi dia saat ini Dan kalaupun kamu di sini menantang untuk berpisah Maka dia akan beli Oke Ya, dia mengusungkan pedangnya Walaupun dia tahu di sini Kekuatannya sangat kecil Artinya Apapun yang kamu lakukan Perceraian seperti apa Pemutusan hubungan yang seperti apa Dia tidak akan bisa melawan kamu Karena Sepertinya kamu di sini punya Pengaruh yang cukup besar ya Tapi dengan S.O. Pentacles Sepenuhnya Tapi ada juga kesalahan kamu Karena masalah ini dibiarkan berlarut-larut Sampai dia di sini Betah dan nyaman Dalam kehidupan toxic-nya Bahkan dia merasa Kehidupan toxic ini Semakin manis saja Untuk dia Selami Oke Saya akan lihat pesan dari alam bawah sadarnya Untuk kamu Pesan dari Aquarius Dua Saya mau satu Pesan dari Aquarius Oke Satu Ada kartu love Satu lagi Seven of cups Ya Pesan alam bawah sadarnya Untuk kamu di sini Dia minta kamu Lihatlah secara Jelas Siapa sebenarnya yang salah Siapa sebenarnya yang memulai Oke Kemudian dia di sini Menyampaikan kepada kamu Melalui alam bawah sadarnya Silahkan Gapailah Apa yang kamu inginkan Kalau selama ini Kamu punya banyak Keinginan Nih Banyak keinginan kamu Ini di matanya Ya Di matanya kamu Banyak sekali keinginan Ingin ini Ingin itu ya Jadi Dia merasa Tidak bisa Membantu kamu Atau mengabulkan Keinginan-keinginan kamu Dan sekarang Dengan kartu love ini Dia ingin Kamu melihat Dengan jelas Dan memilih Yang terbaik Untuk kamu Yang bisa Membantu kamu Untuk mendapatkan Keinginan-keinginan kamu Oke Dan dia juga di sini Menyampaikan Dia sudah melihat Semua Karakter kamu Baik dan buruknya Namun Ada harapan juga di sini ya Harapan dia Dengan kartu love ini Dia ingin kamu menemukan Seseorang yang bisa Memberikan kamu Keinginan-keinginan kamu Satu sisi Dia ada kemarahan Dan dendam Dia ingin melihat Bisa gak kamu Tapi satu sisi Itu juga menjadi Doa Ya Doa baik untuk kamu Supaya kamu bisa Menemukan seseorang yang terbaik Yang bisa membantu kamu Mengwujudkan keinginan-keinginan kamu Oke Jadi kalau ada Seseorang yang menantang kamu Walaupun itu Orang yang kamu cintai Kalau tantangannya positif Ambil Dan Wujudkan Melalui afirmasi Dan action kamu Oke Baik saya pikir cukup Sampai di sini Terima kasih sudah menonton video ini Kalau kamu ngerasa gak cocok Kemungkinan Di Periode akan datang Bisa terbaca energi kamu Ya Mudah-mudahan Jika kamu ingin personal reading berbayar Ada alamat whatsapp dan telegram Di deskripsi video Silahkan hubungi Jangan lupa di like Comment share ya Salam hangat penuh cinta Bye 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 Bye